Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada satu cerita, ini cerita terakhir kata beliau Ada satu rombongan di Perancis keluar jalan kaki Di Perancis ada rombongan jalan kaki Maka ada orang Perancis asli umurnya 80 tahun sedang nyetir Akhirnya berpapasan dengan jamaah Perasaan dia jamaah ini kok bercahaya semua ini Maka Mbah Tua tadi tanya Kalian itu ngapain sih? Maka yang bagian diputuskan untuk ngomong bilang Kami ini jalan di atas bumi Untuk menginginkan keselamatan, keamanan untuk semuanya Untuk anak-anak kita biar mereka amal agama Biar kita juga bisa taubat kepada Allah Mengamalkan agama Ringgisnya dia cerita pada Pak Tua tadi Cerita-cerita mengenai Islam, mengenai agama Saya tadi bilang, wah kalian ini menakjubkan aku Boleh gak? Mobil saya tak parkir di tempat yang dibolehkan untuk parkir Saya tak ikut jalan beberapa langkah dengan kalian Boleh gak? Ingin ngerasakan bareng dengan jamaah jalan kaki Maka akhirnya berjalan Akhirnya teman yang di dekat dia Ngomong terus Nargib-nargib Sangatkan dia mengenai agama Akhirnya sampai ketemu masjid Begitu ketemu masjid Orang-orang Islam mampir ke masjid Pak Tua tadi tanya, ini apa ini? Ini masjid-masjid itu apa? Tempat ibadah kepada Allah Kita menunaikan beberapa ibadah di sini Apakah saya boleh ikut masuk? Kamu ada persyaratan sedikitlah untuk kamu untuk masuk Mandi dulu Bagusnya masuk Islam Maka Mbah Tua tadi bilang Saya siap masuk Islam Akhirnya dia mandi Kemudian diajari wudhu Kemudian mau ikut sholat Caranya sholat bagaimana? Kamu disamping kami saja Gerakan kami yang kamu lihat Ikuti nanti Ini kalau biasa yang di negeri kita Kalau orang ingin masuk Islam Langsung masuk Islam Tidak mandi dulu Ini beliau Madhab Maliki Begini Kita yang selalu mandi dulu Kalau kita tidak boleh tundak Langsung bisa hadatkan Begitu dia mengikuti sholat Sampai imamnya sholat Begitu dia salam Langsung ambruk Wafat di situ Maka agama ini perlu gerak Dalam gerak untuk agama Ada banyak barokat